Presenter Uyakuya mengaku kini sedang giat-giatnya memberantas Mafia Tenaga Kerja Wanita atau TKW. Namun, dia membantah bahwa kegiatannya ini masuk dalam agenda kampanye untuk maju menjadi calon legislatif dalam Pilek 2024 mendatang. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 29 Mei kemarin, Uyakuya mengatakan dirinya ingin memberantas agensi TKW yang melakukan penipuan. Menurutnya, hingga kini masih banyak sekali TKW yang justru tidak memiliki pekerjaan dan terlantar ketika sampai di luar negeri. Dilansir Tribun News, satu di antara kasus yakni banyak agen yang meminta uang kepada calon TKW. Tetapi sesampainya di luar negeri mereka tidak dapat bekerja alias terlantar. Padahal para TKW itu sudah menyerahkan uang hingga 70 juta rupiah. Terkait aksinya itu, Uyakuya membantah apabila usahanya dalam menolong sesama ini dikaitkan dengan dirinya yang akan maju pemilu 2024. Sebagai bakal calon legislatif atau bacalek untuk DPR RI dari PAN, ayah dua anak ini menegaskan sudah konsen memberantas mafia sejak dua tahun yang lalu. Begitu juga dalam kanal Youtubenya sudah mengedukasi tentang hal ini beberapa kali. Namun, Uyakuya bersyukur apabila dirinya nanti bisa terpilih sebagai DPR RI. Sebab, ia akan menjadi lebih memiliki kewanganangan untuk memberantas mafia TKW. Untuk calon JPR RI tetap bagi surya utama, Astrid adalah Astrid Margareta. Cuman ya mungkin kita nggak tahu nanti apakah surya utama kuya-kuya, apa surya utama aja kita nggak tahu. Gitu aja. Oke, kelanjutan dari yang TKW itu gimana? Kelanjutan dari TKW itu kita tetap mengadvokasi para teman-teman yang ada di luar negeri. Gitu kan, sekarang konsen saya kalau untuk yang di luar negeri adalah TKW-TKW yang terlantar, yang tidak mendapatkan hak. Sekarang juga banyak juga ternyata TKW-TKW atau PMI-PMI yang berangkat ke sana, tapi ternyata ditipu sama agent-agent yang ada di daerah-daerahnya. Sekarang kita baru menerima laporan, banyak orang-orang yang ternyata sampai sana, mereka nggak ada bekerjaan, terlantar di pinggir jalan. Dan tidak ada bekerjaan. Itu yang sekarang lagi saya usut tuntas. Kita perjuangkan. Dan juga ini butuh keserusan dari pemerintah juga bahwa nasib-nasib mereka harus diperhatikan. Dan agent-agent akal atau PT-PT nakal yang ada di sini benar-benar harus di tindak segas. Nanti jadi caleg bakalan fokus ke sana. Nah, gue sebelum jadi caleg, gue udah mau kerjakan ini. Kebetulannya gue jadi caleg kan baru 2 bulan ya. Tapi kan gue melakukan ini udah bertahun-tahun nih, konsen sama-sama begini. Jadi justru kalau gue jadi caleg, lebih gampang. Orang ngadu ke gue, gue di DPR, langsung gue telepon polisinya atau pihak-pihak yang ber... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!